Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-75 Kita selayaknya Mengingat jasa-jasa para pahlawan Baik para pahlawan besar maupun para pahlawan kecil Pahlawan-pahlawan yang relatif dilupakan adalah orang-orang kecil Yang sesungguhnya perannya sangat luar biasa Bagi roda pembangunan Guru-guru honorer Kemudian petani Para tenaga medis Para nelayan Tukang jahit Dan seterusnya Mereka adalah orang-orang kecil Yang kehidupannya sangat sederhana Sekalipun 75 tahun kemerdekaan Indonesia Secara perlahan Mereka telah tumbuh Dan melakukan mobilitas vertikal Tetapi ada sekelompok masyarakat kecil yang Belum berhasil dinaikkan Akibat dari problem-problem Pembangunan yang kurang adil Antara daerah kota dan daerah pedesaan Meskipun begitu Pemerintah telah membangun infrastruktur Membangun lembaga-lembaga pendidikan Dan membangun infrastruktur Pertanian Dimaksudkan untuk terus meningkatkan Kehidupan Para Pahlawan terpinggirkan ini Agar lebih baik Dan lebih Manusiawi Dalam video ini Saya kompilasi dari Berbagai sumber Ada seorang guru Abdul Haris Namanya Di NTT Berenang Di Lautan Untuk mengajar di madrasah Ibidaya Ada juga guru honorer Yang Mengajar dengan sangat total Sekalipun tidak sebanding Dengan honor yang diderimanya Ada pula terlihat Anak-anak Sekolah Menyebrang sungai Yang sangat berbahaya Untuk mencapai Sekolahnya Juga Beberapa Tukang sabu Atau tenaga Kebersihan jalan Di kota-kota Juga dengan penuh Dedikasi Dan Pengorbanan Mereka melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang hanya mungkin Mereka mau melakukannya Juga para Tukang sampah Dan Orang-orang Pinggiran lainnya Kehidupan Kehidupan tanpa mereka Tidak akan pernah Sempurna Karena pada dasarnya Mereka lah Yang melakukan Kerja-kerja Di lapisan Paling Rendah Karena itu Perhatian kita Kepekaan kita Terhadap Para pahlawan Harus terus Menghadirkan Untuk Memberikan Bantuan sepisa Kita berikan Itulah sebabnya Dalam Memperingati Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75 Kita Harus saling Bahu-membahu Membantu Pemerintah Melakukan Pembenahan Pembangunan Di segala bidang Memperhatikan Para pahlawan ini Agar Kuhu-kuhu Honorer Ditingkatkan Gajinya Ditingkatkan Gaji Sesuai Kemahalan Dan seterusnya Hari ulang tahun Kemerdekaan Yang ke 75 Dibarengi Dengan Krisis Pandemi COVID-19 Yang Menyertai Krisis-krisis Ekonomi Krisis-krisis Pendidikan Dan seterusnya Ada 30 Rp Anak-anak Sekolah Belajar Dari rumah Tetapi Dengan Keterbatasan Perangkat Elektronik Tidak Mampu Membayar Atau Membeli Guota Dan jaringan Internet Yang Lemah Ada Juga 7,3 Juta Mahasiswa Yang Belajar Dari rumah Dengan Keterbatasan Keterbatasan Hari Kemerdekaan Yang ke 75 Mengingatkan Bahwa Kebangkitan Harus Dimulai Dan Jangan Sampai Terjadi Lost Generation Akibat Ketidaksiapan Kita Dalam Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Anak-anak Sekolah Dan Mahasiswa Yang Belajar Dari rumah Semoga Hari Kemerdekaan Yang Ke 75 Terus Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bangsa Indonesia Dan Sekali Merdeka Tetap Merdeka Dalam Arti Yang Sesungguhnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima